Intro Ada 3 metode dalam analisis regresi data funnel Common effect Big set effect Random effect Salah satu diantara ketiga metode tersebut harus dipilih melalui Chow test, osman test, long rank multiplier test Chow test dilakukan untuk memilih metode apa yang paling tepat diantara Big set dengan common Dimana H1 big set effect H0 common effect Artinya, ketika hipotesis diterima Berarti metode yang paling tepat digunakan adalah big set effect Dan sebaliknya Osman test digunakan untuk memilih metode apa yang paling tepat diantara random effect dibandingkan dengan big set effect H1 big set effect H0 random effect Lm test digunakan untuk memilih metode apa yang paling tepat digunakan antara random effect dengan common effect A1 random effect A1 random effect A0 common effect Cetatan Cetatan Apabila Chow test dan osman test menghasilkan kesimpulan yang sama Maka tidak perlu dilanjutkan Lm test Misal Chow test dan osman test merekomendasikan untuk memilih metode yang terbaik adalah big set effect Dengan demikian tidak perlu dilakukan uji Lm Namun Apabila Chow test dan osman test merekomendasikan metode yang berbeda Maka perlu diselesaikan dengan langgrang multiplier test Kita sudah punya data yang sudah ditabulasi Prosesnya 33 provinsi di Indonesia Serisnya 2010 sampai 2018 Parable Dependent Pengangguran 3D Independent Upah minimum regional Selanjutnya Data kita import ke epius File New Or file Balance panel Standard 2010 Ended 2018 Jumlah cross-section 33 Oke Quick Empty group Data di Excel Kita copy Pasti Kita beri nama variable pengangguran terdiri UMR Selanjutnya Data diolah Data diolah Olah pertama Chow test Proc Estimate equation Xen Exit View View Likelihood ratio Pada output Chow test Terlihat nilai probability dari cross-section G-square 0,00 Lebih kecil dari alpha 0,05 Berarti hipotesis diterima sehingga model yang lebih tepat digunakan adalah Big set effect Kita copy outputnya Copy Kesimpulan Selanjutnya Hossmann Test Estimate Equation Random OK View View Pilih Hossmann Test Pada output Hossmann Test Terlihat nilai probability dari cross-section random 0,46 Lebih besar dari alpha 0,05 Berarti metode yang lebih tepat digunakan adalah random effect Kita copy outputnya Berdasarkan uji Chow dan Hossmann Merekomendasikan metode yang berbeda Dimana pada chow pixel effect Sementara Hossmann Merekomendasikan metode yang berbeda View View Langrang multiplier Langrang multiplier OK Pada uji LM Terlihat nilai probability dari cross-section BP 0,00 Kecil dari alpha 0,05 Berarti hipotesis ditirima dengan demikian metode yang paling tepat digunakan adalah random effect Kita copy Kesimpulan Kesimpulan Dengan demikian metode yang paling tepat digunakan untuk mengestimasi regresi data panel kita adalah random effect Oke Inilah output regresi data panel dengan random effect Yang nantinya kita gunakan dalam pengujian hipotesis Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih